Intro Assalamualaikum Di video saya kali ini Saya akan coba Mereview sebuah produk Madu Fahid Dengan merek Madu Bima 99 Kesihat madu hitam Untuk memilhara kesehatan dan mengatasi Beragam penyakit sudah dikenal Sejak dulu Mungkin bukan favorit karena rasanya yang pahit Tetapi manfaatnya Bagi kesehatan tubuh sangatlah Banyak Madu hitam didapat dari Lebah yang menyerap sari bunga mahoni Sehingga memiliki warna coklat tua Dan rasanya agak pahit Warna dan rasa tersebut Dipengaruhi oleh senyawa Alkaloid dari pohon mahoni Alkaloid Bukan cuma menyumbang rasa pahit Pahit saja justru jat tersebut yang membawa manfaat buat kesehatan tubuh kita Madu Bima 99 Adalah madu langka kualitas terbaik khas asli Indonesia Yang sulit ditemukan dalam jumlah yang banyak Rasanya pahit karena diproduksi lebah jenis apis melifera Yang mengonsumsi nektar dari kuncup pohon yang pahit Antara lain pelawan Bunga singkong kualitas terbaik khas asli Faitan Kaliandra Dan mahoni Madu Bima 99 Ini kalian bisa beli di toko herbal Avotik ataupun di toko obat Dalam satu botol ini berisi 150 ml Kalian bisa beli dengan harga sekitaran 65.000 sampai 75.000 rupiah Untuk manfaat lengkap dari madu Bima 99 ini sangat banyak ya Salah satunya menormalkan gula darah bagi penderita diabetes Meningkatkan stamina dan imunitas tubuh Mengatasi gangguan pada lambung atau mah kronis Mengobati rematik dan asam urat Menyembuhkan asma, folip, dan sinusitis Melancarkan peredaran darah Memperbaiki kerja ginjal dan jantung Menetralisi racun makanan yang bersarang di dalam tubuh Membantu penyembuhan darah rendah dan darah tinggi Memulihkan otot yang sudah lama tidak berfungsi Atau otot yang lelah Seperti keselio, rematik, dan asam urat Membantu mengobati batuk, filek, dan radang tenggorokan Membantu mengobati tumor dan kanker Membantu diet atau mengurangi nafsu makan Serta banyak lagi kasiat yang lainnya dari madu Bima 99 ini Untuk dosis dari madu Bima 99 ini Untuk dewasa bisa minum 2 sendok makan 2-3 kali sehari Sedangkan untuk anak-anak 1 sendok makan 2 kali sehari Untuk cara penyajian dari madu Bima 99 ini Madu pahit Bima 99 dapat diminum secara langsung Atau diseduh dengan air hangat atau dingin Usahakan tidak menggunakan sendok yang berbahan logam Karena sendok yang berbahan logam akan menyerap atau merusak sel madu Sehingga madu yang kita konsumsi kurang maksimal kualitasnya Untuk mengurangi rasa pahit dan menambah kasiat Minum dan tahan madu di bawah lidah selama 3-5 menit Biarkan bercampur dengan air liur sebelum ditelan Untuk cara penyimpanan dari madu Bima 99 ini Yaitu tutup rat botol setelah digunakan Lalu simpan di tempat yang kering dan sejuk Serta hindari vaparan sinar matahari langsung Sekian dulu video review dari saya Tentang madu Bima 99 atau madu fahid super ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa video ini kalian share, like, komen Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe Kalian cukup tekan tombol subscribe-nya Supaya teman-teman nanti bisa tahu video review-review saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!